Pak, gimana nih? eh, gak masalah kontra kan? iya saya sanggup, ya sanggupnya, satu tahunnya sanggup seneng ya? iya oke, bener nah? betah ya, oke ya penting gak betah dulu, makanya kemarin saya tanya AA ya kan ya? iya ah, harga berapa? terus? apa tuh? ini bos ya, sorry ya modellan di dia kan, ternyata mana-mana paling di bekel, terus mancing iya sekali-kali ya, kadipatnya sama temen pulang lagi tidur tadi malam ya? oh gitu saya bolak-balik loh, nyari Pak Agus, karena memang dari kemarin pengen nyelesaikan biar cepet nah, nunggu anda ya, kita tengok kemarin teh? bawa temen mancing mungkin? iya iya, biar bisa apalagi laki-laki ya kan? iya kan, kalau saya lewat kasian di sini sih, ini aja sendirian iya, iya bener-bener ah emang orang jujur gak apa-apa gitu? iya ya, yang penting itu nah, kebetulan kan dari temen-temen viewersku kan juga pada nanya sama saya itu Pak Agus diguntingin dong rambutnya, gitu-gitu kan, makanya saya langsung tuh gitu kan namanya sekedar-sekedar mah, aku masih sanggup Pak nah, kebetulan memang ini juga, eh, apa namanya, dari, eh, salah satu temen, eh, viewers Bang Triple 8 tuh mau nambah ini kontrakan, gitu, untuk satu tahun Bang ya, kurang lebih kayak gitu ini ada Bang Yudi juga temen-temen, sebagai temen gue di sini nih, nemenin soalnya, yang lain lagi bagi-bagi tugas Bang iya betul nah, kebetulan di sini juga ada yang punya kontrakannya, si AA dan tadi gue juga udah coba transaksi, dan kebetulan ini satu tahun udah pas Pak ya? iya, iya, maksudnya untuk tinggal di sini, berarti terhitung nanti satu tahun itu berarti Februari 2024 eh, kok 1 Februari? 18 Februari, ya, salam tuh, 18 Februari 2024 nah, satu tahun Pak, berarti selama satu tahun itu, Bapak harus cari uang cari uangnya kayak gimana tuh? nah, usaha mau gak Bapak, kalau misalnya saya sepeda, terus keliling jualan rokok atau apa namanya? kopi kopi ya, nanti kita coba deh, siapa tau ada rejeki kan? iya, kalau jualan nih, misalkan musim pawang tuh, dikasih tau tuh sama musim pawang itu lebih enak jualan trading ke pimpawang iya, itu kan ada pasarnya nih maksudnya banyak orang yang kayak minat gitu kan apalagi kalau misalkan macing-macing, Bapak stay aja di situ, siapa tau bisa laku iya kan jadi kurang lebih kayak gitu ya Bang Yut, gimana nih Bang Yut? jadi jadi gimana Bang Yut? ini kan menurut lo, bener gak apa yang gue bilang kira-kira Pak Agus tuh lebih enak usahanya itu? iya betul-betul, karena satu buat olahraga juga olahraga juga, biar sehat ya kan? iya kan? satu buat keseharian Pak Agus nih, buat memasukkan lah intinya, dan buat kegiatan-kegiatan bagus biar gak fokus sama mancing mancing boleh gak ada ngelarang hobi kan? tapi kalau buat harian pemasukan, ya harus ada kesalahan kayak kopi, daging-daging makanan-makanan anak-anak kecil ini kan banyak nih kampung-kampung nih ya mungkin nanti bagus sendiri lah yang enaknya gimana nah ini kan amanah, kalau gue mah ya dari salah satu ada temen apa, dari jurut gua udah mau nambahin apa namanya, nambahin ini modal dan kebetulan dari kemarin Ale Kowart juga berale Ale karena memang si Ale tidak apa ya tidak bisa hadir tidak bisa hadir sehingga ini gue pengen sampaikan sama kalian bahwa ini dari salah satu temen viewersnya Ale pun juga nitip amanah gitu kan jadi ya saat ini gue selesaikan gitu kurang lebih bang gitu dan akhirnya udah selesai nih dan temen-temen kebetulan juga gue pengen kasih pengertian jadi Pak Agus ini KTP atau identitasnya kan belum selesai ya Pak ya jadi memang harus diperbarui atau diganti karena memang agak rusak juga tadi udah diperiksa enggak apa, kenapa enggak gue pamerin di kamera karena itu identitas enggak boleh ya temen-temen gitu nah jadi setidaknya kalau ingin buka usaha untuk Pak Agus kayak buka kios di pinggir jalan itu harus punya identitas dulu ijin ijin gitu nah kebetulan untuk masalah dikontrakan ini kebetulan juga diringankan Bapak harusnya kan pakai KTP bener gak semua warga mah harusnya ya kan tapi karena iya sih iya kan harusnya dong tapi karena memang mau ingin membantu niatnya yaudahlah yang penting tinggal dulu gitu disini enggak ribet cuma kalau untuk usaha enggak bisa gitu harus itu dulu yang penting dibuat nanti Pak Agus tugasnya adalah kalau mau buat kakaknya dulu harus ada baru buat dan itu nanti saya udah minta tolong gitu sama sama apa nanya Pak Kadus nanti coba langsung gitu loh di urut tapi gak jadi masalah ya nanti sama Cik Cina sama lo kalau kakak di pemotongan jadi harus memisahin dulu kakaknya kalau keluarga itu dipisah kan kan udah berpisah oh udah berpisah ya iya 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 kaku keluarga itu harus dipisah dulu bener bener sih emang harus begitu sih iya itu kalau misalnya niatnya Pak Agus mau buka usaha yang yang memang permanen gitu biar bisa terdatar juga UMKM iya bener bener jadi jadi memang jelas jadinya semuanya kalau ini saya saya sih cuman hanya sebagai ini aja sebagai penyambung bagaimana Pak Agus tuh punya solusi gitu nah kebetulan kalau saya sih cuman bisa bantu sampai disini nah tapi nanti siapa tahu ada rezeki dari dari yang lain untuk Pak Agus saya sampaikan lagi mana itu tapi sebelum itu terjadi Bapak harus ada identitas kan intinya gitu iya kan bener gak makanya kalau misalnya Bapak niat buatlah langsung secepatnya jadi KNFT langsung pindah dari sini aja iya bisa juga gak apa-apa yang penting KTP udah sendiri dan KTP itu jelas mau Bapak nanti mau buka usaha atau mau pindah kontrakan jadi tenang gitu gak bisa dilama-lama ini tuh sebenarnya gitu Pak Agus oke Pak Agus yang penting sebelah kentap sebelah kentap yang penting satu tahun ini udah aman dulu nanti kurang lebihnya kalau memang saya punya rezeki saya sama teman-teman bisa nanti bantu-bantu Pak Agus lah gitu berdua aja makanya tapi yang penting niatnya Pak Agus ada juga harus semangat bangkit juga Pak iya jangan bermalas-malasan intinya itu dalam masa lalu iya iya coba lah bener-bener banget nah gitu oke bagus oke ya selamat berjuang pokoknya mantap bagus 64 tahun yoi penuh dengan semangat sekarang Pak A makasih Aya sama-sama udah dapat sesuatu yang terjadi untuk kontrakan terima kasih untuk apa ngeringanin juga thank you saya juga banyak-banyak terima kasih sama abang-abang ini abang-abang ini abang-abang sama bang Yudi yang telah banyak meringankan warga sini iya iya terima kasih pokoknya kita mah saling saling membantu aja saling ngejaga oke thank you pokoknya wah mantap amin thank you thank you makasih ma oke sudah selesai jadi tugas gua udah selesai di bagian Pak Agus nanti selebihnya temen-temen yang ingin berkontribusi juga lu bisa hubungin temen-temen yang lain pun juga bisa oh iya dan satu hal temen-temen bukan hanya sekedar membantu tapi gua juga mengarahkan sesuatu hal yang lebih baik ke depannya untuk Pak Agus melainkan karena memang Pak Agus ini sudah berumur gua berpikir bahwa usaha yang bagus atau usaha yang baik itu ada komentar-komentar yang sering banget gua baca dari antara kalian dan jatuh kepada pemikiran gua sepeda beliin ya kan misalnya gitu terus belanjain kebutuhannya untuk dijual butuh kompor atau termos dan ya sedikit lah dia harus renov tuh sepeda misalnya untuk tempat penataan dia jualan karena disini memang banyak banget sesuatu hal yang menjadi hiburan hiburan-hiburan sederhana seperti mancing dia bisa datangin untuk setai jualan ah masih banyak lagi hal-hal yang mungkin bisa dikerjakan sebenarnya tapi yang penting Pak Agusnya jangan malu dan mau ya kan bersemangat gitu karena gak bisa kayak orang males-malesan dan ngarepin sesuatu terus tiba-tiba dateng no 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 itu gak akan berhasil sampai kapanpun tapi disini gua coba untuk mengarahkan lebih baik aja and then cukup sampai disini teman-teman vlog gua thank you so much for holy support sampai jumpa lagi dan jangan sempet lupakan untuk komentar terbaiknya karena gua butuh banget masukkan kritik saran dan sampai ketep gitu aja lah ya bye bye peace salam toleransi selamat menikmati